Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Kalau ditanya kenapa itu KKR, sebenarnya ini adalah sebuah lembaga penegakan hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu Dia adalah mandat dari MOU Helsinki, artikel 2 ayat 3 Lalu kemudian artikel ini dituangkan ke dalam UU Pemintaan Aceh, Pasal 229, dan seterusnya Lembaga ini memiliki tiga mandat, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran Yaitu mencari informasi selengkap mungkin tentang korban, pelaku, dan segala sesuatu yang terjadi sekitar peristiwa pelanggaran HAM Yang terjadi sejak 1976 sampai ditandatanganinya MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005 Dalam perspektif hak asasi manusia, ini adalah dua lembaga Dia adalah sebuah lembaga yang saling melengkapi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jika Komnas HAM bertugas untuk mencari informasi pelanggaran HAM selengkap-lengkapnya Menghimpun bukti selengkap-lengkapnya lalu menggunakan bukti itu untuk menegakkan hukum pidana melalui pengadilan HAM Maka KKR itu juga melakukan pencarian informasi tentang pelanggaran HAM Namun tujuannya adalah untuk menyediakan pembelaan kepada korban Jadi sasarannya adalah korban kalau di KKR itu Lalu yang kedua adalah reparasi Korban yang sudah diambil pernyataannya baik secara tertutup maupun terbuka Itu kemudian dihimpun dalam sebuah daftar rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan Sehingga Anda merasakan sedikit keadilan Kita tadi sudah paham ya bahwa untuk mendapatkan keadilan dari peradilan itu adalah tugas Komnas HAM Namun KKR ini berusaha memberisakan rasa keadilan kepada korban dengan di luar pengadilan Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi Jadi tiga mandat ini adalah mandat utama KKR Mengupayakan adanya rekonsiliasi antara pelaku dengan korban Baik pelakunya secara individu, institusi maupun secara kenegaraan Saat ini KKR Aceh sedang menjalani periode pertama dari lima tahun periodenya Berbeda dengan lembaga lain di seluruh dunia KKR Aceh ini permanen dia Dia tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang hanya mengerjakan kegiatannya untuk satu jangka waktu tertentu lalu dibubarkan Dan karena itu kemudian kita memiliki beberapa keunggulan Jadi kita tidak usah terlalu tergesa-gesa Dan sehingga kita bisa memfokuskan upaya kita dengan lebih baik pada pemenuhan hak-hak korban itu Ini memasuki tahun kelima ke pengurusan ini Dan kami akan berakhir nanti pada Oktober 24 Oktober 2021 ini Setelah lima tahun menjalani tugas dan kewajiban kami Kami dulu dilantik di sebuah sidang peripurna istimewa DPR Aceh pada 24 Oktober tahun 2016 Nah dalam masa itu KKR Aceh sudah melakukan kegiatan pengungkapan kebenaran tadi dengan mewawancarai Dan mendapatkan informasi pelanggaran HAM dari 5.200 orang korban pelanggaran HAM di seluruh Aceh Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah aslinya Jadi kita ketahui bahwa Pak Azwar Abu Bakar ketika beliau menjadi gubernur Beliau pernah mengatakan bahwa korban pelanggaran HAM di Aceh sejak masa DOM sampai kemudian masa beliau menjadi gubernur itu diperkirakan 20 ribu Beliau punya 20 ribu data Jadi apa yang dimiliki oleh KKR pada hari ini itu hanya seperempat sesuai Kita belum memiliki kapasitas dan fasilitas untuk melengkapi ke 20 ribu kasus itu Makanya hari ini kita hanya bisa mendapatkan 5.200 data pelanggar HAM di manusia Dan sebagaimana lazim di seluruh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di seluruh dunia Itu diselenggarakan yang disebut dengan rapat dengar kesaksian atau public hearing Dalam kesempatan ini korban dipilih lalu kemudian muncul di depan publik dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh KKR Dan menceritakan kisahnya apa yang terjadi ketika peristiwa pelanggaran HAM itu dilakukan Kita sudah melakukan public hearing ini tiga kali Yang pertama adalah pada Juli 2018 bertempat di Anjung Mon Mata Dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat sipil, pegiat HAM Dan bahkan beberapa perwakilan negara sahabat mereka ingin memantau seperti apa Peristiwa pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi di masa lalu itu ditangani dengan pendekatan KKR ini Dan itu kita mengambil isu utama penyiksaan Jadi dalam dua hari itu 16 korban penyiksaan dari seluruh Aceh yang masih hidup Berbicara kepada publik ini yang terjadi pada masa kami dan mereka menyuarakan harapannya Ini bukanlah kegiatan untuk membuat korban merasa sedih kembali Atau yang seperti dikatakan mengorek-ngorek luka lama Tidak, ini adalah sebuah kesempatan untuk menghormati korban Memberi ruang kepada mereka untuk berbicara Mengeluarkan isi hatinya Dan memberikan Kita tahu ya dari secara psikologis Kalau misalnya ada kesempatan orang untuk mengeluarkan isi hatinya Itu akan punya makna pemulihan Jadi keraguan skeptis yang diutarakan oleh berbagai pihak ketika kita mulai mengerjakan pekerjaan ini Bahwa KKR itu tidak ada gunanya Hanya akan membuat korban trauma lagi Atau mengungkat luka lama dan seterusnya Tapi dari berbagai Dari 5 ribu orang yang itu yang kami terus menerus pantau sampai hari ini Tidak ada yang keberatan Karena ya Kami melakukannya dengan tahan asas Pertama adalah asas kesukarelaan itu Orang yang kami temui untuk diambil pernyataannya bukan 5.200 Mungkin sampai 10.000 Tapi beberapa diantaranya mengatakan Jangan wawancara saya Saya tidak sanggup Nah yang ini kita tidak lanjutkan Hanya yang mengatakan sanggup bersedia Dan tidak keberatan saja yang kemudian Diproses dan diambil pernyataannya Ini membuktikan bahwa Mengorek luka lama itu Dengan tujuan untuk pemulihan Itulah yang kita lakukan Bukan sekedar mencari sensasi Membuat suasana yang sudah damai itu menjadi rusak Perdamaiannya bukan Bagaimana membuat korban itu Sedih kembali Sehingga bisa dieksploitir dan sebagainya Tidak tidak seperti itu Terima kasih telah menonton!